Moms, seringkali si kecil terbangun di tengah malam karena mereka belum bisa menyesuaikan waktu tidur dengan baik. Untuk itu, mereka dianjurkan perlu dilatih dengan sabar dan perlahan-lahan agar anak dapat tidur dengan nyenyak meski sendirian. Bahkan, mengajarkan anak mampu tertidur secara mandiri juga dapat mendorong mereka agar berani dan kembali terlelap saat terbangun di malam hari. Melansir dari Cleveland Clinic, berikut 4 metode menidurkan bayi yang dapat Moms coba. Apa saja ya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Self-Shooting Metode self-shooting adalah membiarkan bayi tertidur dengan sendirinya saat mereka lelah tapi masih terjaga. Pada kondisi ini, si kecil mungkin menangis dalam prosesnya saat mereka mempelajari keterampilan baru ini, tapi berkomitmenlah dan percaya pada kemampuan anak. Sebelum menidurkan bayi, pastikan popoknya bersih, sudah makan, dan tempat tidurnya aman. Beberapa malam pertama biasanya yang paling sulit, tetapi akan membaik dengan cepat setelah itu ya Moms. Verberizing Metode verber adalah memeriksa tidur bayi secara bertahap, tapi kamu tidak boleh mengambilnya dari tempat tidur. Moms bisa memeriksa setiap 5 hingga 10 menit saat awal menggunakan metode ini, kemudian ditingkatkan dengan interval yang lebih lama. Beberapa bayi mendapat manfaat dari waktu bertahap ini, sementara yang lain menjadi lebih kesal melihat orang tua mereka datang dan pergi. Itu artinya Moms telah berhasil. Long goodbye Metode long goodbye membutuhkan kesabaran, tetapi biasanya membuat pelatihan tidur terasa lebih mudah bagi orang tua. Caranya adalah mengangkat dan menggendong bayi saat mereka mulai menangis atau rewel di malam hari. Tapi pastikan Moms tidak berlama-lama saat menggendongnya. Tenangkan di buayanmu, setelah itu kembalikan ke tempat tidurnya ya. Terima kasih telah menonton!